Selamat pagi untuk kita semua, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan cinta kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama di tempat ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak ini. Agar kita semua yang ada di sini bisa sadar akan kesehatan tubuh kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin kita pernah mendengar kata pepatah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kata pepatah ini secara tidak langsung telah menyadarkan kita bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu akan membuat pikiran dan jiwa kita menjadi sehat. Ada peluang slogan yang mengatakan kesehatan sangat mahal. Secara tidak langsung, slogan ini juga telah menyadarkan kita bahwa betapa mahalnya harga untuk menjadi sehat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Coba kita bayangkan keadaan kita sekarang. Kita harus bersyukur karena masih diberi nafas untuk dapat menikmati hidup. Namun, coba bayangkan keluar jika tiba-tiba Anda mengalami penyakit struk atau serangan jantung. Tentu menyeramkan, bukan? Karena selain harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengobati penyakit tersebut, kita juga akan membuang banyak waktu kita secara siap-siap karena harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh terbukti menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita semua lakukan. Agar kita semua, agar kita terhidat dari berbagai mata penyakit yang menyerang kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika kita dapat menjaga kesehatan sedari sekarang, maka kita semua pun bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman pula. Tubuh yang sehat secara tidak langsung akan membuat kita lebih berkonsentrasi dalam belajar serta bekerja. Dan juga membuat daya tangkap dan ingat kita menjadi lebih baik saat belajar. Kenapa demikian? Karena tubuh yang sehatlah yang memacu otak kita untuk dapat bekerja secara optimal. Menjaga kesehatan tubuh tidak hanya baik untuk diri kita, tetapi untuk masa depan bangsa kita. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dihuni oleh masyarakat yang sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Namun, jika suatu bangsa dihuni oleh masyarakat yang tidak sehat, apalagi rohaninya, maka masa depan bangsa tersebut akan hancur karena pulang masyarakatnya sendiri. Bapak, ibu, dan teman-teman sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini berguna untuk kita semua, terutama dalam menjaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkutur kata, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siap. Terima kasih.